Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama kami pada pembelajaran IPA kelas 9 Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi listrik statis Listrik statis adalah materi yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari Sebagai salah satu contohnya adalah pada proses terjadinya petir Mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama kami Arista Indriyawati Pada pembelajaran terba Kelas 9 Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang Listrik status Listrik status Nanti akan memiliki peta konsep Antara lain Satu berisi tentang muatan listrik Baik itu muatan positif dan negatif Maupun tentang hukum tolong Medan listrik dan potensial listrik Listrik statis adalah berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda Dan teori atom adalah teori yang mendasari sifat muatan listrik Atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda Atom terdiri atas inti atom dan unit atom Inti atom terdiri atas proton yang beruatan positif Dan netron yang tidak bermuatan Sedangkan elektron bermuatan negatif Bergerak mengelilingi inti atom pada kulit atom Contoh Gejala listrik statis Yang pertama bisa kita amati pada peristiwa menggosok rambut dengan sisir plastik Saat kita menggosokkan sisir pada rambut Sejumlah elektron di dalam rambut akan terganggu Sehingga sejumlah elektron di dalam rambut terlepas dan berpindah ke sisir Akibatnya sisir memperoleh tambahan elektron dan sisir itu tidak lagi netral tetapi memiliki muatan negatif Rambut kehilangan elektron sehingga rambut itu menjadi bermuatan positif Contoh yang lain adalah pada peristiwa menggosok kain sutra dengan kaca Pada saat menggosok batang kaca pada kain sutra Sejumlah atom di dalam kaca akan terganggu Dan sejumlah elektron di dalam kaca terlepas dan berpindah ke kain sutra Akibatnya kaca kehilangan beberapa elektron dan kaca itu tidak lagi netral tetapi memiliki muatan positif Kain sutra mendapatkan elektron sehingga kain sutra itu menjadi bermuatan negatif Contoh listrik statis tersebut Untuk mengingat kita untuk memudahkannya Mana yang muatan positif dan mana yang muatan negatif bisa kita singkat dengan satu kata yaitu KPPN KP artinya bawa kaca apabila digosok dengan kain sutra akan menjadi bermuatan positif PN artinya plastik negatif berarti pasti jika digosok dengan kain bol akan menjadi bermuatan negatif Peristiwa gejala listrik statis yang lain adalah pada pengosongan muatan listrik yang terjadi pada peristiwa terjadinya petir Sebelum terjadi petir Muatan listrik terbentuk di dalam awan ketika butiran-butiran air saling menggosok satu sama lain Kemudian terjadi pemisahan muatan listrik di dalam awan Bagian bawah awan menjadi bermuatan lebih negatif Menyebabkan muatan-muatan positif terindungsi ke permukaan tanah Sehingga terjadi sambaran petir dari awan ke tanah Ketika muatan negatif atau elektron meloncat dari awan bagian bawah ke titik tertinggi di atas tanah yang bermuatan positif Selanjutnya adalah elektroskop Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi apakah suatu benda itu bermuatan atau tidak Pada gambar ini bisa kita lihat ada gambar A, B, dan C Pada gambar A bisa kita lihat disini elektroskop yang belum didekati oleh benda apapun Pada bagian yang B, elektroskop yang didekati oleh benda bermuatan negatif Kepala elektroskop yang negatif didekati oleh benda yang negatif Maka muatan-muatan positif pada daun elektroskop akan naik ke kepala Sehingga pada bagian daun akan tersisa muatan-muatan negatif saja Karena sebagian besar muatan positif dia akan naik ke kepala elektroskop Sehingga menyebabkan bahwa di daun elektroskop Sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing hanya tersisa muatan negatif dengan negatif Sehingga akan tolak menolak Karena tolak menolak ini maka akan menyebabkan daun pada elektroskop ini menjadi semakin membuka Pada gambar C Disini didekati oleh benda bermuatan positif Saat didekati oleh benda bermuatan positif Maka sebagian yang bermuatan negatif dia akan naik Tapi hanya sedikit karena di dalam kepalanya juga sudah banyak muatan negatif Sehingga di bagian bawah maka akan ada muatan-muatan negatif yang hanya tersisa sedikit dengan beberapa muatan-muatan positif yang juga sama Sehingga ini akan menyebabkan akan terjadi kolotan menarik antara daun Daun kanan dan kiri sehingga daun pada elektroskop ini akan menjadi menutup Karena yang tadinya negatif Sebenarnya sebagian negatif sudah naik ke atas Sehingga di sini muatan negatif dan positifnya imbang Artinya di sini yang negatif hanya tinggal sedikit Tersisa hanya sedikit Sehingga daun elektroskop ini akan menjadi menutup Ini akan memperlihatkan bahwa oh sebenarnya benda yang didekatkan itu positif atau negatif Apabila benda yang bermuatan saling didekatkan maka akan memberikan dua interaksi Bisa menjadi saling menolak atau saling menarik Apabila benda tadi bermuatan yang sejenis maka dia akan menjadi tolak menolak Sedangkan kalau tidak sejenis maka akan terjadi tarik menarik Contohnya kedua penggaris plastik Apabila dia didekatkan karena sama-sama negatif maka dia akan saling menolak Sedangkan batang kaca dengan penggaris plastik Dia akan saling tarik menarik Karena kita tahu bahwa plastiknya bermuatan negatif sedangkan kacanya bermuatan positif Maka akan terjadi interaksi tarik menarik Besar gaya tarik atau gaya tolak dari kedua benda itu bisa kita lihat Dari adanya gaya kolom atau gaya tarik antara kedua benda yang saling didekatkan Gaya kolom itu dikemupakan oleh kolom sehingga dikenal dengan sebutan hukum kolom Hukum kolom menyatakan bahwa gaya tarik menarik atau tolak menolak antara kedua muatan listrik Berbanding lurus dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan Atau bisa dirumuskan dengan rumus matematis bagai berikut F sama dengan K kali K1 kali K2 per R kuadrat atau R kali R F ini adalah gaya kolom K adalah tetapan K1 adalah besar muatan benda pertama K2 adalah besar muatan benda kedua Dan R adalah jarak antara kedua muatan Untuk selanjutnya adalah contoh tentang listrik statis dalam bentuk soa Yang pertama, dua buah benda muatan listrik masing-masing besarnya K1 dan K2 Jika jarak kedua muatan R dan K adalah tetapan kelistrikan yang besarnya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat Maka besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antara K1 dan K2 adalah Apakah A, B, C atau D Pembahasannya adalah sebagai berikut Menurut persamaan gaya kolom Itu disebutkan bahwa F sama dengan K kali K1 kali K2 per R kuadrat Sehingga gaya tarik menarik atau tolak menolak antara K1 dan K2 adalah berbanding lurus dengan K1 Dan berbanding terbalik dengan R Kalau kita lihat disini maka jawaban yang sesuai itu adalah yang C Disini bahwa berbanding lurus dengan K1 dan berbanding terbalik dengan R Sesuai dengan persamaan F sama dengan K kali K1 kali K2 per R kuadrat Contoh soal yang kedua Sebuah batang kaca yang dikosok dengan kain sutra Dikatakan bermuatan listrik positif Hal ini disebabkan karena Kira-kira yang A, B, C, atau D Batang kaca setelah digosok dengan kain sutra akan bermuatan positif Karena elektron berpindah Dari kaca ke kain sutra Akibatnya batang kaca menjadi kekurangan elektron Sehingga menjadi bermuatan positif Kain sutra menerima tambahan elektron dari batang kaca Sehingga kain sutra menjadi kelebihan elektron Sehingga kain sutra menjadi bermuatan negatif Dari penjelasan tersebut Dapat dipahami bahwa terjadi perpindahan elektron Dari batang kaca ke kain sutra Disini kita lihat yang elektron berpindah adalah A atau B Maka jawabannya kalau tidak A adalah B Ternyata perpindahannya adalah dari batang kaca ke kain sutra Dari kaca berpindah ke kain sutra Berarti jawabannya adalah yang B Demikian pembahasan untuk materi listrik statis pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf apabila banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian